Dari ku rasa bangga memenang Tadi ini ku rasa bahagia Berkumpul sama coba rasa imam Tujuh menarik jenis Rasatukan kira Tanpa memandang Di antara kita Berkumpul sama coba rasa imam Oh sahabatku Oh saudaraku Kira yang dapat memisahkan kita Kau saudaraku Kira yang dapat memisahkan kita Sinarilah hambamu dengan wajahmu Dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu Kepadaku Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Semoga rahmat Tuhan kita Berkumpul sama Cinta kasih Allah dan Persekutuan Rok Kudus bersamamu Bapak Ibu saudara saudari Hari kedua kita berada di tempat ini Pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan tentang ajaran Yesus mengenai kerajaan Allah Apakah sebenarnya kerajaan Allah yang diperkenalkan oleh Yesus kepada kita Bahwa kerajaan Allah itu bukan sebuah tempat tetapi di mana suasana damai tercipta Yaitu di mana Yesus menjadi raja atas segala raja Marilah Bapak Ibu saudara saudari Kita mempersiapkan hati untuk mengikuti peran Ekaristi Kudus ini Supaya kita layak menerima Tuhan Dan layak mendengarkan sabdanya Kita pertama-tama mohon ampun Atas dosa, kekurangan dan kelalaian kita Yang kita sengaja maupun tidak Di hadapan Tuhan dan sesama Marilah kita bersama-sama mengakui sesal dan dobat kita Saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa Kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Peran Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang maha kuasa Mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Marilah berdoa Alah Bapak Maha Agung Kebijaksanaanmu telah kau nyatakan Dalam diri Yes Kristus Putramu Semoga kami pun mampu Berpikir dan bertindak Menurut teladan kasihmu Agar kami dapat mengusahakan Persaudaran sejati Dengan pengantaraan Tuhan kami Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau Dalam persatuan roh kudus Alas panjang segala masa Amin Bacaan diambil dari Kitab Kebijaksanaan Bab 7 ayat 22 Sampai Dan bab 8 ayat 1 Di dalam kebijaksanaan Ada roh yang arib dan kudus Tunggal Majmuk dan halus Mudah bergerak Cernih dan tidak bernoda Terang Tidak dapat dirusak Suka akan yang baik dan tajam Tidak tertahan Murah hati dan sayang akan manusia Tetap Meyakinkan dan mantap Maha kuasa dan memelihara semua Serta menyelami sekalian roh Yang arib, murni, dan halus sekalipun Sebab Kebijaksanaan lebih lincah Dari segala gerakan Karena dengan kemurnianya Ia menembus dan melintasi Segala galanya Kebijaksanaan adalah Nafas kekuatan Allah Dan pancaran murni kemuliaan Yang maha kuasa Karena itu Tidak ada sesuatu pun yang Bernoda Masuk ke dalamnya Karena kebijaksanaan Merupakan pantulan Cahaya kekal Dan cermin Tak bernoda Kegiatan Allah Serta gambaran Kebaikannya Meskipun tunggal Namun kebijaksanaan Mampu akan Segala galanya Dan walaupun Tinggal di dalam dirinya Namun Membarui Semuanya Dari angkatan yang satu Ke angkatan yang lain Ia beralih Masuk ke dalam Jiwa-jiwa yang suci Yang olehnya Dijadikan sahabat Allah Dan Nabi Tiada sesuatu pun Yang dikasih Allah Kecuali Orang yang Berdiam bersama Dengan Kebijaksanaan Sebab Kebijaksanaan Lebih indah Daripada matahari Dan Mengalahkan Semua tempat Bintang-bintang Dibandingkan dengan Siang Terang dialah Yang unggul Sebab Siang digantikan malam Sedangkan Kejahatan Tak sampai Menggapai Kebijaksanaan Dengan kuat Ia meluas Dari ujung Ke ujung Yang lain Dan Halus Memerintah Segala sesuatu Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ya Tuhan Untuk selama-lamanya Firman-Mu Tetap teguh Untuk selama-lamanya Firman-Mu Tetap teguh Untuk selama-lamanya Ya Tuhan Firman-Mu Tetap teguh Di surga Ya Tuhan Untuk selama-lamanya Firman-Mu Tetap teguh Kesetiaan-Mu Dari keturunan Ke keturunan Bumi Kau tegakan Sehingga Tetap ada Ya Tuhan Untuk selama-lamanya Firman-Mu Tetap teguh Menurut hukum-hukum-Mu Sekarang Semuanya Itu ada Sebab segala sesuatu Melayani Engkau Ya Tuhan Untuk selama-lamanya Firman-Mu Tetap teguh Bila tersingkap Bila tersingkap Firman-Mu Memberi terang Memberi pengertian Kepada Orang-orang bodoh Ya Tuhan Untuk selama-lamanya Firman-Mu Tetap teguh Sinarilah Hambamu Dengan wajahmu Dan ajaklah Ketetapan-ketetapanmu Kepadaku Ya Tuhan Untuk selama-lamanya Firman-Mu Tetap teguh Biarlah Jiwaku Hidup Supaya memuji-muji Engkau Dan biarlah Hukum-hukummu Menolong aku Ya Tuhan Untuk selama-lamanya Firman-Mu Tetap teguh Aleluya 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 Akulah pokok anggur Kalian ranting-rantingnya Sabda Tuhan Tinggallah besertaku Maka aku tinggal besertamu Dan kalian akan berbuah banyak Aleluya 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 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Lukas Dimulihakanlah Tuhan Sekali peristiwa Orang-orang farisi bertanya Kepada Yesus Kapan kerajaan Allah datang Yesus menjawab Kerajaan Allah datang Tanpa tanda-tanda lahiria Tidak dapat dikatakan Lihat ia ada disini Atau ia ada disana Sebab sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah ada Di tengah-tengah kamu Yesus berkata Kepada muridnya Akan datang waktunya Kalian ingin melihat Salah satu hari Anak manusia itu Tetapi kalian Tidak akan melihatnya Orang akan berkata Kepada mu Lihat ada dia disana Lihat dia ada disini Tetapi jangan Kalian pergi ke situ Jangan kalian ikuti Sebab seperti Kali kilat Memancar dari ujung langit Ke satu Ke ujung langit Yang lain Demikian pula Halnya dengan Anak manusia Pada hari kedatangannya Kelak Tetapi ia harus Menanggung banyak Penderitaan dahulu Dan ditolak Oleh angkatan ini Demikianlah Sabda Tuhan Terpucilah Kristus Bapak ibu Saudara saudari Terkasih Dalam Kristus Hari ketiga Perziaran kita Hari ini Yesus Menyuguhkan Bacaan menarik Yang bisa kita renungkan Tentang Kerajaan Allah Pada umumnya Kita sudah Didoktrin Menyakini Bahwa Kerajaan Allah itu Atau seperti surga itulah Seperti sebuah istana Istana yang megah Yang indah Yang gemerlap Begitu macam Sesuatu yang damai Dan Begitu banyak memang Orang mendambakan Kerajaan Allah itu Karena memang Diciptakan Seolah-olah Kerajaan Allah itulah Istana yang megah Yang mungkin tidak ada Di dunia ini Tetapi lewat bacaan Hari ini Yesus mengatakan bahwa Kerajaan Allah itu Bukan sebuah tempat Dia tidak ada di sana Dia tidak ada di sini Dia tidak ada di Fatima Dia tidak ada di Di Jakarta Di Bekasi Dan lain-lain Tetapi Kerajaan Allah Yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Suasana Damai Dan itulah Ketika Yesus datang Ke dunia ini Untuk membawa Menciptakan Kerajaan Allah itu Dia selalu Menciptakan Damai Membawa Sukacita Kepada Banyak orang Nah Bapak Ibu Sesudari Lewat Pengajaran Yesus hari ini Kita diingatkan kembali Bahwa ternyata Kerajaan Allah itu Tidak terikat Pada satu tempat Tetapi Ada Dimana kita berada Ketika kita duduk Sendirian Kerajaan Allah Ada di situ Ketika kita Bersama keluarga Kerajaan Allah Ada di situ Sejauh Suasananya itulah Suasana damai Tetapi sebaliknya Kalau di rumah kita itu Selalu ada Pertengkaran Berarti bukan Kerajaan Allah itu Itulah Kerajaan Setan Ini adalah Perbandingannya begitu Jadi yang benar adalah Kristus mengajarkan Kerajaan Allah itu Dimana Dia menjadi Pembawa damai Bagi Setiap orang Nah Siapakah yang menciptakan Kerajaan Allah itu Bukan Yesus Tetapi Kita sendiri Bisa menciptakannya Dalam Sederhananya Begini Ketika kita Menciptakan damai Kepada diri kita Kita sudah Menciptakan Kerajaan Allah Ketika kita Selalu berdamai Kepada sesama kita Anggota keluarga kita Kita sudah Menciptakan Kerajaan Allah Di situ Ketika kita bisa Mencintai Sesama kita Dengan tulus Kita sudah Menciptakan Kerajaan Allah Itu gitu Jadi Itulah Kerajaan Allah Yang sungguhnya Bahwa ternyata Kita bisa Mengalaminya Dimanapun kita Berada Sejauh mana kita Atau Sejauh kita Mau Menciptakannya Dengan cara Selalu Mencintai Sesama kita Memberikan Sesama kita Mengalami Pengalaman Yang sangat indah Maka Maka Bapak Ibu Saudari Lewat Pejiaran kita Hari ini Marilah kita Selalu mohon Kepada Tuhan Teristimewa Bunda Maria Yang pernah Menampakan Diri Di tempat ini Agar dia Mendoakan Kita selalu Sehingga kita Selalu Berusaha Menciptakan Damai Kepada Siapapun Kita Pergi Teristimewa Di dalam Keluarga kita Masing-masing Nah Teristimewa Dalam keluarga kita Kita tidak Boleh Mengharapkan Orang lain Atau Keluarga lain Menciptakan Damai Di rumah kita Tetapi Kita sendiri Yang harus Menciptakan Itu Dengan tentu Pertolongan Dari Tuhan Oleh karena itu Marilah kita selalu Mohon kekuatan Dari Tuhan Agar setiap saat Berhadapan Dengan sesama kita Berhadapan Dengan anggota Keluarga kita Kita selalu Menciptakan Kerajaan Allah Itu Amin Kita lanjutkan Dengan lagu Persembahan Terima kasih 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 Berdolah saudara saudari Supaya persembahanku Dan persembahanmu Berkenan pada Allah Bapak Maha Kuasa Tuhan Tuhan dan Keselamatan kita Serta seluruh Umat Allah Yang Kudus Alaba Basum Berkehidupan Engkau menunjukkan Bahwa dalam Roti dan Anggur ini Kurban cinta Kasih Kristus Itu Menghidupkan Satukanlah kami Dengannya Sang pokok Anggur Keselamatan Sebab Dia Tuhan Dan pengantara kami Amin Tuhan Tuhan bersamamu Marilah mengarahkan hati Kepada Tuhan Marilah bersyukur Kepada Tuhan Allah kita Sungguh pantas Dan benar Layak dan menyelamatkan Bahwa kami selalu Dan dimanapun Bersyukur Kepadamu Bapak Yang Kudus Dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu Melalui dia Engkau menjadikan Segala sesuatu Dialah yang kau utus Kepada kami Sebagai juruselamat Dan penebus Yang menjadi manusia Dari roh kudus Dan dilahirkan Oleh perawan Seraya melaksanakan Kendakmu Dan memperoleh Umat Yang Kudus Bagimu Dia merentangkan Tangan ketika Menderita Untuk melepaskan Belenggu maut Dan menyatakan Kebangkitan Sebab itu Bersama para Malaikat Dan semua orang kudus Kami maklumkan Kemuliaanmu Dengan satu suara Berseru Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Ala segala kuasa Surga dan bumi Penuh kemuliaanmu Terpucilah Engkau di surga Diberkatilah yang datang Dalam nama Tuhan Terpucilah Engkau di surga Sungguh kuduslah Engkau Tuhan Sumber segala Kekudusan Maka kami mohon Maka kami mohon Kuduskanlah persembahan ini Dengan pencuran Rohmu Agar bagi kami Menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Ketika ia diserahkan Untuk menanggung Sengsara dengan rela Dia mengambil roti Dan sambil Mengucap syukur Dia memecah-mecahkan Lalu memberikannya Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan makanlah Kamu semua Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagimu Demikian pula Sudah berjamuan Dia mengambil piala Sekali lagi Dia mengucap syukur Kepadamu Memberikannya Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan minumlah Kamu semua Inilah piala darahku Darah perjanjian baru Dan kekal Yang ditumpahkan Bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Sebagai kenangan Agandaku Marilah menyatakan Misteri iman kita Wafatmu Tuhan Kami wartakan Kebangkitanmu Kami muliakan Hingga Engkau datang Sambil mengenangkan Wafat dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan Kepadamu Bapak Roti kehidupan Dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami Engkau Enggak layak Menghadap Engkau Dan berbakti Kepadamu Dan kami mohon Semoga kami Yang menerima Tubuh dan darah Kristus Dihimpun menjadi Satu umat Oleh roh kudus Ingatlah Tuhan Tuhan Kepadamu Yang tersebar Di seluruh Bumi Agar engkau Menyempurnakannya Dalam cinta kasih Dalam persatuan Dengan pos kami Franciscus Dan sub kami Di tempat ini Serta semua Rohaniawan Ingatlah Juga kan Saudara-saudari kami Yang telah meninggal Dengan harapan Akan bangkit Dan akan Semua orang Yang telah berpulang Dalam kerahimanmu Dan terimalah mereka Dalam cahaya Wajahmu Kami mohon Kasianilah kami Semua Agar kami Engkau terima Dalam kebahagian Abadi Bersama Santa Pran Maria Bundala Santa Yosef Mempelainya Para rasul Dan semua orang Kudus panjang masa Yang hidupnya Berkenan padamu Semoga kami pun Engkau perkenankan Turut serta Memuji dan memuliakan Dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan pengantaran Dia Bersama Dia Dan dalam Dia Bagimu Ala Bapak Yang Maha Kuasa Dalam persekutuan Dengan Rok Kudus Segala hormat Dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurut ajaran ilahi Maka beranilah kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti dalam surga Berilahkan merejeki Pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni yang bersalah Pada kami Dan janganlah Masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari yang jahat Tuhan kami mohon Bebaskanlah kami Dari segala yang jahat Sudilah memberi damai Sepanjang hidup kami Seperti kami yang telah Dikuatkan oleh Kelimpan belas kasihmu Selalu bebas dari dosa Dan dijauhkan Dari segala gangguan Sambil menantikan harapan Yang membahagiakan Dan kedatangan Penyelamat kami Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda Kepada para rasulmu Damaiku kutinggalkan bagimu Damaiku kuberikan Kepadamu Janganlah memperhitungkan Dosa kami Tetapi perhatikanlah Iman gerejamu Dan restilah kami Supaya hidup bersatu Dengan rukun Sudah dengan kendakmu Engkau yang hidup Dan meraja Sepanjang segala masa Amin Semoga damai Tuhan Selalu bersamamu Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Berilah kami damai Lihatlah anak domba Allah Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia Berbagilah saudara-saudari Yang diundang ke perjamuan anak domba Tuhan Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya Tapi bersabalah saja Maka saya akan sembuh Tubuh dan darah Kristus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.